Bupati Kebumen Arief Sugianto, Kamis 31 Agustus 2023, menjenguk korban lakalantas truk engkel yang terjadi di Tanjakan Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, di mana sebagian korban dirawat di PKU Muhammadiyah Gombong dan Rumah Sakit Purbuwangi. Bupati dalam kesempatan tersebut menyampaikan bela sungkawa kepada korban dan keluarga atas musibah yang terjadi. Bupati prihatin kejadian lakalantas ini kembali terjadi di Pegunungan Ayah hingga menelan korban jiwa. Bupati mengatakan pihaknya bakal ikut menanggung biaya pengobatan seluruh korban yang dirawat, pasalnya korban kecelakaan tidak bisa di-cover dengan BPJS Kesehatan serta tidak bisa mendapat santunan jasa raharja. Bupati terus menghimbau kepada masyarakat agar lebih hati-hati tidak menggunakan truk untuk membawa penumpang. Sebab dari segi keamanan lebih membahayakan dan tidak adanya jaminan kesehatan yang akan menanggung. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Rumah Sakit dan Puskesmas yang telah melakukan penanganan cepat terhadap semua korban. Nah tentunya ini menjadi pembelajaran kita, berkali-kali sudah kita sampaikan ketika akan berkegiatan masyarakat menggunakan kendaraan yang standar, ada angkut-angkut yang bisa digunakan oleh masyarakat. Apalagi sekarang ini kan angkut-angkut juga cukup sepi, makanya ketika kita mengadakan kegiatan, kita perintahkan semuanya wajib menggunakan angkut yang ada, tinggal di charter, di antar. Kalaupun ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan tentunya, ada klaim asuransi dan sebagainya. Kalau terjadi seperti sekarang ini tentunya dari informasikan tadi dari Pak Direktur, jasa raharja tidak bisa diklaim, kemudian BPJS tidak bisa diklaim. Dan insya Allah nanti untuk biaya daripada seluruh korban dari pemerintah daerah, dan juga insya Allah nanti dengan Basnas Kebumen, ini ada Pak Ketua, dan juga Pak Direktur menyampaikan insya Allah kita akan bersama-sama mensupport. Yang penting adalah marah kita sehat dan insya Allah biayanya akan kita tanggung. Saat berita ini ditulis di PKU Memadiah Gombong, dari 14 korban yang dirawat, 3 meninggal dunia, dan 2 dirujuk ke rumah sakit Margono, Sementara di Rumah Sakit Purbuangi, ada 5 korban dirawat, di mana sisanya dirawat tipus kesemas ayah dan sumpio. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.